Wakil Presiden Ma'aruf Amin Muwanti-Wanti munculnya serangan radikalisme dan terorisme menjelang pemilu 2024. Ma'aruf menilai gerakan radikalisme akan berpotensi tumbuh jelang pemilu. Hal itu disampaikan Ma'aruf dalam acara puncak peringatan HUD ke-13 BNPT di Jakarta Teater, Jumat 28 Juli 2023. Ma'aruf dalam hal ini meminta BNPT untuk mengawasi media sosial, yang mana paham radikal berpotensi muncul. Dia juga meminta BNPT untuk memahami bentuk-bentuk resiko dari radikalisme. Menurutnya perlu perkuat kolaborasi melalui pendekatan multi pihak. Wapres juga berpesan untuk menangkal terorisme secara berjemaah. Menurut Ma'aruf, BNPT perlu terus melakukan deradikalisasi untuk mengembalikan orang yang sudah terpapar radikalisme dengan bekerjasama bersama kementerian dan lembaga lainnya. Masalah terorisme baik disebabkan oleh ideologi, agama yang salah, pengertian, atau juga mungkin masalah-masalah sosial dan ekonomi. Dan melalui Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT ini, kita Alhamdulillah sudah berhasil menekan dan bahkan Indonesia sudah dianggap berada di dalam posisi yang sedang. Jadi, baik yang menyangkut masalah penangkalan terhadap paham radikal terorisme melalui upaya-upaya gerakan kontra-radikalisasi yang dilakukan. Maupun juga dalam rangka mengembalikan mereka yang sudah terpapar dengan gerakan deradikalisasi. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi. Walaupun begitu, kita tetap tidak boleh lengah. Sebab memang terorisme itu kadang-kadang dia kumpul, pernah muncul di permukaan, kadang-kadang juga berada di bawah permukaan. Oleh karena itu, kewaspadaan ini perlu kita lakukan, bahkan juga bisa melalui media sosial. Pernah disampaikan bahwa ada anak yang tidak pernah bergaul berhubungan dengan pihak-pihak lain, tapi tiba-tiba dia menjadi radikal, itu karena melalui pembinaan, melalui media, melalui media sosial. Ini yang, barangkali yang perlu kita. Oleh karena itu, tema yang saya sangat relevan, itu Indonesia yang damai, Indonesia yang harmoni. Dan itu harus kita jaga terus, lebih-lebih di dalam rangka kita menghadapi pemilu. Jangan sampai pemilu itu dimasuki atau digunakan oleh kelompok-kelompok radikal. Sehingga bisa menimbulkan kegaduhan dan kerawanan. Berkali itu, hal-hal yang bersifat seperti apa yang mungkin Pak, Kepala BNPT. Oke, ada pertanyaan mungkin hanya tersebut. Sudah bisa melakukan penurunan. Dan posisi kita sekarang sudah dalam posisi yang cukup baik. Menghadapi pemilu ini, memang ini harus kita waspadai. Langkah-langkah yang akan diambil, mungkin lebih saya minta, Pak Kapolri, Pak Panglima, Pak Kepala BNPT, dalam rangka mewaspadai kemungkinan adanya kelompok teroris, radikal retorisme. Terima kasih telah menonton!